Dan lalu ini aku hanya Salah satu PR terbesar kita adalah bagaimana memperlihatkan kota Bandung tahun 1990 Bukan cuma dari setnya, bukan cuma dari lokasinya Tapi juga dari rambut, dari kostum segala macem Jadi di buku memang Nilan diceritakan punya jaket jeansnya gitu Nah ini kita bikin sendiri Dan juga ini request-an dari ayah pidi baik langsung Bendera Amerika yang terbalik Karena Nilan anaknya nyeleneh Kalau ini kemeja biasa, cuma kemejanya XL memang Karena jaman dulu makin gombrong makin keren Celananya jeans baggy, sepatunya warrior Baju sekolahnya Nilan, celananya juga besar Bukunya tuh dia nggak pernah bawa tas gitu Jadi cuma kayak buku satu gado-gado pulpen Terus masuk kantong belakang, terus naik motor pulang pergi kayak gitu Ini Nilan kalau sekolah Baju dan celana yang rada kegedean Nggak dimasukin Motor kesayangannya CB100, CB Glatik Yang terkenal sekali pada zamannya Yo, gimana? Dan kita sitting di jalan Asia Afrika Tadi udah di Braga juga Karena salah satu laikin kota Bandung Dan kita udah ngeblok jalan dimana-mana Supaya jalan tekan kosong Udah Menurut saya sih respon masyarakat akan bagus Kenapa? Karena yang dijual itu The 90'snya hanyalah latar belakang Tetapi justru dramanya yang penting Kayak kesem-sem tersendiri gitu Yang bikin gue bingung lah Ini gue kenapa gitu Karena emang dia punya daya tarik sendiri si Dilan ini Untuk menggait wanita gitu Menggait perempuan yang dia suka Dan menurut gue ini Yang jarang kita dapetin di Masyarakat sekarang Kalau misalnya Kita cuma langsung tatap muka Atau gombal-gombal biasa Nah Dilan ini nggak kayak gitu Sangat mirip dengan novelnya gitu Dari mulai alur cerita Jangan sampai keajaiban-keajaiban Yang cuma ada di novel Itu kelewat di film ini Jadi kalau buat saya pribadi Film ini bener-bener Visualisasi terbaik Dari buku ini Day 16 atau 17 gue nggak tau Dari ini nih Parah gue dari awalnya Seneng main air sama ya Kita balik dulu ya Lagi kita mau naik kuda Jadi hari ini kita Take scene yang World ending Ujan-ujanan Seru sih Dingin tapi Butuh dipeluk Tantangan memerankan Milea Kalau misalnya lagi acting nangis Kita kan selama syuting ini So far tuh seru-seruan terus kan Apalagi kalau sama temen-temen Tapi di saat Lagi seru-seru gitu Scene aku yang abis ini tuh Harus sedih banget Nah itu ngebangunnya tuh Agak-agak susah Aku ngapain sih? Apa? Kenapa? Kenapa? Di film Dilan Aku berperan sebagai Wati Wati itu Dia sekupunya Dilan Dan dia tuh orangnya yang Ada nyablak pemberani Karena satu sekolah kan Gak ada yang berani sama Dilan Dan Wati itu Satu-satunya orang yang berani sama Dilan Dia19 Ini section perkenalan最 lookin realidade Jadi kita bakal Hahahaha Yeet dan segala macem Ini shotnya dari atas Top Top shot Gatau Gue apa mau wanna enek enek Anhar itu karakternya itu dia pentolan, jagoan dia, undang sih gue. Dia ngejar Milea juga cuma dengan menghalalkan segala cara. Ada cerita yang Milea itu ditampar sama Anhar. Nah itu pada saat itu kita latihan terus. Nah aku pikir tuh kan gak bakal ditampar beneran kan. Cuma ternyata pas mau take harus ditampar beneran ya biar feelnya dapet. Oh gitu. Oke. Ada kali 15 kali tuh aku ditampar beneran sampe kayak aku beneran nangis. Dan ini 2 hari tuh disini tuh agak pusing gitu. Gak lucu sih sebenernya sakit. Adegannya saya harus naik motor saat itu. Jadi saya lagi nyelah motor. Terus gasnya kekencangan. Terus lahannya balik. Terus kakinya kesel. Kali waktu itu sakit banget. Tapi gak apa pengalaman. Korban CB nya Dylan. Shooting. Shooting Dylan. Dan hari ini banyak scene-scene berat. Ada fighting. Penyerangan ke sekolah segala macem. Pusat. Push this luck semoga hari ini. Sisi silat bakal memuaskan. Siapapun dia. Kalau tidak mau dihargai. Tidak akan bisa dihargai oleh orang lain. Emosinya harus. Calm. Tapi juga marah ke Suripto. Dan ketika Dylan ngomong. Pak guru itu digugu dan ditiru. Kalau Suripto berani menampar saya. Kami sebagai murid itu juga punya hak untuk menampar balik. Jadi dialog-dialog berat seperti itu yang harus ada meaningnya. Buat kami dialog itu bisa dibacakan oleh siapapun. Tapi dialog itu harus bener-bener ada artinya dari dalam. Jadi itu sih buat saya yang paling berat. Beberapa kali teko. So far so good. In the sky in the blue. Out and back. In and out.